Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kelam kepada Allah SWT Dan hendaknya setiap jiwa kita itu introspeksi Melihat tentang apa yang telah kita siapkan untuk hari akhirat Untuk kehidupan yang abadi di sana Alhamdulillah, sekarang pertemuan yang kedua Dalam satu tema yang sangat besar, yaitu Paita Kehidupan Akhirat Bagaimana perjalanan setelah kematian Di pertemuan pertama kemarin, kita telah membahas Bahwa sebelum adanya kematian itu, kita sekarang pada fase kehidupan Yang sekarang ada di dalamnya Dan yang perlu diingat adalah kehidupan itu hanyalah sementara Tidak ada bandingannya Jika kita renungkan dengan kehidupan di akhirat Maka dari itu kita harus mempersiapkan Bekal untuk perjalanan yang sangat panjang setelah kematian itu Pada kesempatan yang kedua ini, kita akan membahas Bahwa bagaimana ketika manusia itu mengalami adanya kematian Kita akan mati, Pak Bungi? Nah, kita akan mati Pasti semuanya kita akan mati Cuma yang membedakan itu bagaimana kondisi saat kita mati Apakah sama merasakan kematiannya? Tidak Tidak sama Kita yakin bahasanya kematian pasti akan datang kepada kita Detik-detik kematian itu pasti akan menghampir kita Telah datang kepada kalian Sakratul maut Itu yang sering kita lari darinya Kita takut sama kematian Nah, takut Tapi kita akan ditatangi Pasti Pasti Maka Yang perlu kita ketahui bahasanya Keadaan Sakratul maut Itu berbeda-beda dari satu dan yang lainnya Tergantung Tergantung apanya Jabatannya Tergantung usianya Kekuatannya Tidak Tergantung keimanannya Manusia banyak macamnya Ada yang muslim Ada yang non-muslim Ada yang Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang menyembahkan Allah subhanahu wa ta'ala Beda tidak? Beda Seorang muslim sama non-muslim Beda keadaannya Di muslim ada mu'min, ada munafiq Beda-beda Beda Di antara manusia juga ada Derajatnya yang Menjadi Orang soleh Ada yang Tidak Tidak soleh Atau Orang biasa seperti kita Ada yang seperti Para nabi dan rasul Itu beda semuanya Kalau para nabi dan rasul Bapak-bapak ibu-ibu Rahimah Wa ta'ala Jami'an Itu kalau mau meninggal dunia Malaikatnya itu nawarin Ya rasulullah Misal Mau mati sekarang atau besok Kalau kita ditawarin gimana Ya besok lah Jelas Ya besok lah Kalau para nabi dan rasul Enggak Ditawarin dulu Ditawarin Termasuk rasul luar Nah rasul juga ditawarin Tapi semuanya mereka Milih mati Beda kayak kita ya Kenapa Karena kalau kita itu Masih mikir nanti Anak istri saya gimana Makannya Nanti Mobil yang kemarin Saya belum beli Belum bisa merasakannya Nanti Dan nanti-nanti Kita masih pikirnya Dunia 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 Belum lagi yang jomblo Anda belum nikah Masa mati Kalau rasulullah Salaam para nabi Enggak Mereka melihatnya apa Alhamdulillah Setelah datangin waktu Untuk saya berjumpa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan zat yang selalu Aku meminta kepadanya Dan zat yang aku mencintainya Lama lebih dari semua Apa yang ada di alam semesta ini Rasulullah S.A.W Makanya Rasulullah S.A.W itu pernah Dia khutbah Di depan Para sahabat Tiba-tiba Beliau Membacakan satu Hadis Ya Beliau mengajakkan Inna Allah Khayyar Abdan Baina dunia Wabaina Maa indahu Fakhtar Maa inda Allah Ini rakyat Imam Bukhari Sahih Dari sahabat Kemudian Sayyid bin Al-Khudri Abu Sayyid Al-Khudri R.A Sesungguhnya Allah Memberikan pilihan Kepada Seorang Hemba Antara Dunia Masjidat Dunia ini Atau Milih Yang ada Di sisi Allah S.A.W Lalu Hamba tersebut Memilih Apa Yang ada Di sisi Allah S.A.W Para sahabat Tidak paham Maksudnya apa Tiba-tiba Rasulullah S.A.W Bersabda Seperti itu Sesungguhnya Ada seorang Hamba Dikasipilihan oleh Allah S.A.W Memilih dunia Atau Berjumlah dengan Allah S.A.W Tiba-tiba Ada sahabat Abu Bakar Menangis Saat itu juga Rasulullah S.A.W Bertanya Ya Abu Bakar Kenapa Engkau menangis Apa masalahnya Kata beliau Engkau 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 Yang dimaksud Hamba Yang kata beliau Itu Adalah Beliau Sendiri Beliau Pun memilih Berjumpa Dan Allah S.A.W Artinya Apa Meninggalkan Kita Mereka Pun Menangis Semuanya Jadi Para khadir Nah khadirat Rahman Semuanya Dikasih Pilihan Nah Sebelum kita Membahas Panjang Lebar Ketahuilah Bahwa Keadaan Sakar Itu Keadaan Yang paling Ditunggu Tunggu oleh Syaitan Dan Iblis Juga Tentaranya Untuk apa Untuk Menyesatan kita Mereka Bukannya Sekarang Mengganggu Mengganggu Sampai kita Lahir pun Sudah mau Diincar Dari target Ini akan Saya ganggu Akan Saya sesatkan Karena itu Sumpah mereka Ketika Iblis Dilahkan Allah S.W Diturunkan Dari surga Dia Mata Rabbi Bima Agwaytani Lawu Zayyinanna Lahum Fil Ardi Wala Uwiyanna Hum Ajmain Ya Allah Karena Kau Telah Menyesatkan Aku Saya Dari Kutuk Dari Laknat Dengarkan Saya Berjanji Saya Pasti Akan Menggoda Manusia Semuanya Perbuatan Yang buruk Kekufuran Kesirikan Kejahatan Kriminalitas Saya Berindah Perbuatan Ini Untuk Mereka Dan Aku Akan Bersumpah Bahasanya Saya Akan Berusaha Semuanya Menyesatkan Mereka Semuanya Jadi Kita Ini Sudah Ditarjet Semuanya Nah Momen Terindah Itu Ketika Saat Kematian Menghampirinya Itu Keadaan Yang Paling Paling Tunggu Sama Para Syaitan Makanya Ada Satu Kisah Bagus Biasanya Saya Memberikan Kisah Imam Muhammad bin Ahmbal Tapi Sekarang Kisahnya Beda Dari Imam Kurtudi Dapet Kisah Dari Gurunya Gurunya Bercerita Tentang Saya Pernah Menghadiri Keadaan Saudara Dari Guru Kami Namanya Abu Ja'far Ahmad Bin Muhammad Dari Kurtuba Sana Dia Sedang Sakaratul Maud Kita Pun Mentalkinya Bu Sheikh Ucapkan La La Ilaha In Allah Tidak Ada Sesembah Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Subhan Wa Ta'ala Orang Kalau Mau Mati Harus Ditalqin Seperti Itu Kenapa Karena Orang Meninggal Dunia Jika Akhir Perkataan Yang Diucapkan Adalah Kalimat Dailah 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 Allah Pasti Mas Keser Ruka Pak Bu Ketika Sheikh Ditalqin Wa Sheikh Ucapkan Dailah Dailah Tiba Tiba Beliau 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 Tidak Tidak Terus Pingsan Dia Berteriak Pas Sudah Bangun Orang Orang Di sebelahnya Kabar Ada Apa Tadi Kita Katakan Ucapkan Dailah Terus Anda Mengatakan Tidak Ada Apa Kata Beliau Saya Melihat Ada Dua Orang Yang Setan Setan Menjelma Dari Seperti Orang Yang Paling Dia Sayangin Menjadi Istrinya Jadi Ibunya Jadi Bapaknya Orang Paling Dia Cintai Setan Tau Yang Sebelah Kanan Satu Orang Sebelah Kiri Satu Orang Yang Kanan Mengatakan Wahai Fulan Ayolah Masuk Ke Hakama Yahudi Sesungguhnya Agama Yahudi Itu Agama Yang Paling Baik Di Muka Bumi Ini Pengadilan Tidak Terus Yang Satu Menimpali Wahai Fulan Sudah Masuk Aja Ke Agama Nasrani Karena Agama Yang Paling Terbaik Di Muka Bumi Tidak Dia Pingsan Ketika Bangun Dikabar Oleh Orang Orang Sebelah Itu Menunjukkan Masa Syaitan Itu Dia Tidak Akan Melepaskan Begitu Saja Makanya Ketika Ada Orang Mau Mati Syaitan Berkumpul Dia Mengatakan Teman-temannya Sini Sini Ayo Kita Provokasi Dia Kita Apa Namanya Kita Waswasi Dia Karena Kalau Seandainya Mereka Mengatakan Seperti Kalau Kalian Kehilangan Satu Anak Ini Udah Meninggal Dunia Maka Kalian Tidak Akan Bisa Menyesatkan Dia Lagi Ini Waktu Waktu Momen Paling Tentu Dari Yang Doa Yang Kita Selalu Nantunkan Jangan Kocondongkan Hati-hati Kami Kepada Kesesatan Setelah Engkau Memberikan Hidayah Kepada Kami Kita Dapat Hidayah Sekarang Muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Memang Kepada Allah Jangan Sekali-kali Kita Dicondongkan Kepada Kesesatan Setelah Hidayah Ini Itu Makna Yang Paling Mendalam Kita Rasakan Ketika Kita Memati Maka Kekuatan Keteguhan Hati kita Di atas Kemirahan Itu Semata-mata Tafiq Dari Allah Subhanahu Wattala Makanya Kemarin Kita Sampaikan Apa Doa Yang Paling Penting Apa Ini Hafarkan Pak Punggi Wahidat Yang Membolak Kembalikan Hati Daguhkan Hatiku Di Atas Akamamu Karena Kita Tidak Tau Sampai Kapan Islam Ini Jangan Beranggapan Saya Pasti Akan Mati Dalam Kedan Yang Seram Belum Tentu Saya Pasti Akan Mati Dalam Kedan Mengacaukan Dari Allah Belum Tentu Rasul Sampai Dijamin Diampuni Semuanya Dijamin Memberikan Syafaat Dibadang Maksyar Dijamin Dijamin Doa Yang Sering Sampai Istrinya Mengatakannya Rasulullah Kenapa Saya Mendengarkan Terus Kau Berdoa Yang Kau Di Balik Kudus Sampai Sementara Dosa 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 Subhanahu wa ta'ala فَمَنْ شَأَ أَقَوْمَ وَمَنْ شَأَ زَغَى Barang siapa yang Allah kehendaki dia istiqamah sada akhir hayatnya Allah akan teguhkan hati dia Tapi yang Allah kehendaki dia akan tersesat Pasti dia akan tersesat Semoga Allah berikan kita hati yang teguh Di atas ketatan kepada Allah SWT Di atas kelima Allah SWT Sehingga kita akan mendapatkan حُسْنُ الْخَوْتِي مَا أَمِنْ يَا رَبَّلْ Alamin Yang kedua Bagaimana keadaan Seseorang yang tidak beriman kepada Allah Ketika mau menjemput Kematiannya Ini saya siapkan nih materi Saya siapkan materi Tentang petak dan hasrat Sudah ada beberapa halaman Gak tahu Di rumah ada juga Sampai Kayaknya sambil hisap Sudah panjang Kalau sudah jadi buku Bedah buku nanti Sampai sirat Sampai kontor InsyaAllah Ini saya siapkan Biar nanti kalau ada yang mau Mau ada yang Kayak dulu ya Dulu kan kita seperti itu Seperti itu Kita cetak Nanti yang ini Memanfaat silahkan Biar bisa meroja Nah Sebelum kita membahas keadaan kita Seorang muslim Menyambut kematian kita Indah ini kita mengkaji Bagaimana sih keadaan orang-orang Non muslim Yang masih dia Agama Yahudi Nasrani Dan sebagainya Menurut keyakinan kita ya Tentu menurut keyakinan Nah kita Ada suatu hadis panjang banget Hadisnya panjang Sohih Dulu itu Rasulullah SAW Pernah Dan para sahabatnya Menghadiri Suatu pemakaman Dari orang-orang Ansor Di Madinah Mereka pun datang Kekuburan Sementara Tukan gali tanahnya itu Belum selesai Sambil menunggu Rasulullah SAW Duduk Di depan kuburni itu Para sahabat pun Mengelilinginya Tiba-tiba Rasulullah SAW Itu Dia Mengatakan Kepada Sahabat Di sekitarnya Mintalah ampun Kepada Allah SWT Dan mintalah Untuk diselamatkan Dari azab kubur Dia pun mengatakannya Tiga kali Dia Bercerita Rasulullah SAW Tentang Keadaan Seorang hamba Ketika dicabut Nyawanya Kalau orang Non-Muslim Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan kan Pas dicabut Nyawanya Sebelum dicabut aja Pak Pas nasih di atas Hanjang Masih Keadaan Satu Mautnya itu Mau mati Itu mereka Sudah didatangi Malaikat-malaikat Yang sangat banyak Dengan muka yang hitam Kejam Kalau ada Kayak pereman Besar Banyak Kita takut gak Takut Malaikat Setelah Malaikat itu Besarnya Kalau sayapnya Kita lihat dari Ujung barat Yang kiri Ujung timur Itu satu malaikat Coba Malaikatnya banyak Mukanya hitam Seram Kuat Sambil Nantang kita Sambil mengancam kita Mengeri Bahkan dalam Al-Quran itu Disebutkan Walau taro Walau taro Ilyatawafal Lazina Kasarul Malaikat Yadribuna Wujuhahum Wadabarahum Wadzuku Wadzabal Hariqa Seandainya Engkau melihat Wahai Muhammad Dalam Al-Quran Kering Ketika orang-orang kafir Mau dicabut nyawanya Itu kalian akan melihat Bagaimana Malaikat itu Mukul Wajahnya dipukul Bagaimana depan Dipukul Sambil mengajakan Rasakan loh Azad yang pedih Jadi Memang momen Kalau kita nonton Itu ngeri banget Mungkin langsung trauma Gak bisa makan Gak bisa minum Itu orang-orang Yang masih Belum Belum beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai orang kafir itu Kalau sudah Meninggal dunia Baru dia menyesal Terhadap apa yang Mereka lakukan dunia ini Gak ada Satupun harapan Mereka bisa Makan Ataupun minum Gak Selama-lamanya Makanya Dalam Al-Quran 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 Orang kafir Orang kafir mengatakan Ya Allah Kalau sudah mati Irjaun Kembalikan kami Kembalikan kami ke muka bumi ini Kembalikan kami ke dunia Walaupun satu menit Lima menit Kami pengen memberikan Ya waktu kita untuk beramal Soleh Yang telah kita tinggalkan Sebelumnya Pengen beriman Pengen dia masuk Nah Duh diladunkan terus Ngerenyek-ngerenyek Nanti Sampai Allah mengatakan Kalla Inna haa kalimatun Hua qa'iluhaa Wa min waraihim Barizakhun Ila yawni bangasun Kalla Sekali-kali tidak Mustahil Walaupun enteng renyek Sampai kapanpun Air matanya satu ember Gak akan kembali Mustahil Itu hanya ucapan belakang Setelahnya Akan mencapai Barizakh Alam barizakh Lalu mereka akan dibabitkan Di alam akhirat Bagaimana Kadang orang Kafir ketika menghadapi Kematian Ini hadisnya Saya tidak baca Langsung saja Saya terjemahkan Ya Sesungguhnya Hamba Yang masih Kafir Belum masuk Islam Ketika dia Mau berpisah Dengan dunia Dan Mau menyambut Kehidupan Di akhirat Turunlah Ini Di keadaan Sakratul Maud Turunlah Para malaikat Dari langit Wajahnya Hitam Ngeri Serem Membawa Al-musuh Bukan musuh Masuk apa ya Kain mori Yang kasar Kain mori Kan ada yang Ada yang kasar Itu kasar banget tuh Mungkin kalau kita Berdiri-diri lah Kain mori Yang kasar Terus para malaikat itu Duduk di Sampingnya Sampai Mata memandang Jadi banyaknya itu Sampai Mata India Memandang Kemana saja Malaikat masih ada Ke kanan Walkot semuanya Ke kiri Walkot semuanya Ke depan Walkot semuanya Jadi Fahid Serang Bawa Kain mori Yang kasar Mereka Nunggu siapa Nunggu pemimpinnya Yaitu siapa Malaikul Maut Malaikat pencabut nyawa Sampai datang Malaikat Maut Tok 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 Malaikat Maut ini Duduk di Sebelah Kepalanya Dia pun mengatakan Ruh Keluarlah Keluarlah Menuju Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Menuju Kemarahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Ruh itu Dipanggil Sampai Maut Dia langsung Lari-lari Yang di kaki Lari ke kepala Kepala ke kaki Jadi benar-benar Enggak karuan Kalau kita melihat Kadang kan Kakinya kesana Kesini 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 Kan Enggak Enggak Apa namanya Enggak beraturan Diambillah Ruhnya Karena enggak keluar-keluar Ambil ruhnya Dengan Apa namanya Keadaan Seperti Kita itu Besi Besi Ada rujinya itu Terus Dijatuhkan kepada Kapas Yang basah Ketika Masukkan Yang kutuh Ditarik Dari-dari 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 Kedera Berupil Semuanya Enggak Lepas Seperti Itulah Keadaan Diambil Nyawanya Seperti Kita Melepas Besi Yang beruji Dari Kapas Yang basah Langsung Rusak Kapasnya Seperti Persis Diambil Sama Malaikut Maut Gak lama Di tangannya Malaikut Maut Itu Para mereka Di sambilnya Langsung Ngambilnya Sini Langsung Pas sudah Diambil Taruhlah Di kain Mawri Yang kasar Sudah Ditaruh dikasar Ditaruh di Mawri Kasar Dibawa Sama Malaikut Langit Langit Pertama Ketika Jaset Yang dibawa Ternyata Mengeluarkan Bau Yang sangat Bau Paling Bau Yang ada Di muka Bumi Ini Jadi Lebih Bau Bangkai Apapun Busuk Mereka Membawa Jaset Ini Ke langit Mara Malaikat Yang disana Tentunya Melihat Dan mencium Mereka Mengatakan Maha Siapa Ini Yang sangat Buruk Ini Sambau Mereka Mengatakan Fulan Dan menyebut Nama yang Paling Buruk Yang pernah Dipanggil Ketika Dunia Nama Bapaknya Pun dipanggil Sampai Mereka Menuju Ke langit Langit Pertama Pas Pertama Minta Dibuka Tolong Bukain Langitnya Pintunya Dibukain Mereka Pun Gak Mau Gak 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 Dalam Al-Quran Disebutkan Mereka Ketika Mau Minta Dibukakan Pintu Langit Gak Akan Dibukakan Mereka Gak 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 Walaupun Ada Ontak Yang Sangat Besar Dia Bisa Masuk Ke Lobang Jarum Gak 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 Jadi ketika Minta Langit Pertama Bukain Tok Mereka Enggak Gak Gak Nah Akhirnya Mereka Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Disuruh Untuk Apa Uktubu Kitabu Fisijin tulis hambaku itu namanya di daftar orang-orang penutup neraka di Sijin itu buku untuk menulis daftar penutup ahli neraka di tanah yang paling dasar akhirnya apa? dia pun dilempar karena di tanah pertama tidak dibukakan, dia dilempar seperti daging dilempar terus ada burung yang menyambarnya makanya di dalam Al-Quran apa? وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُوهُ تَيِّرْ اَوْ تَهْوِ بِهِ الرِّيَحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ketika orang menyebutkan Allah SWT itu dilempar jasad yang dilempar terus ada yang menyambar jadi tidak mudah ketika dilempar rohnya pun dikembalikan kepada jasadnya jasad yang di muka bumi dan dikuburkan dikembalikan ke jasadnya terus pas sudah kembali datanglah dua malikat yang sangat besar tiba-tiba dan lantangnya mengatakan siapa Tuhanmu dia pun menjawab lah lah dari saya gak tahu dia tanya lagi wamanah wamanah apa agama saya gak tahu saya gak tahu terus tanya siapa orang laki-laki yang diutus kepada kalian dia menjawab saya gak tahu saya gak tahu tiba-tiba ada yang menyeru dari laki sana itu Allah SWT dia telah mendustakan hambokin terus dustakan lem apa apa namanya kalau ada karpet tuh di ini namanya apa karpet gulung itu kan terus di apa namanya ini nah gelar kan bingung saya kalau bisa tahu digelar tuh digelar apa namanya karpet dari neraka bahasa kita itu terus buka pintu yang menjawab neraka keluarlah panasnya keluarlah bau busuknya dari neraka itu terus kuburannya itu disempitkan disempitkan kuburannya hatta takhtalifa alaihi adla'uhum sampai apa satu tulang ke tulangnya itu memancap jadi kakinya mungkin tulang kaki kesini kelang kesini remuk ya maksudnya itu remuk tiba-tiba saat itu dia lagi kadang sakit tersiksa ada seorang laki-laki datang dengan apa wajahnya sangat buruk bajunya sangat buruk bau baunya sangat busuk wajahnya buruk bajunya buruk baunya busuk terus dia pun mengatakan ini kabar untukmu yang membuat kamu jadi lebih buruk lagi ini harimu yang pernah kamu diberikan janji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kamu kafir maka janjiannya seperti ini terus dia pun mengatakan man anda siapa kamu wajahmu itu kaya mendatangkan kabar yang sangat buruk dia pun mengatakan aku adalah amalanmu yang buruk selama kamu di dunia dia pun setelah melihat ada laki-laki seperti ini memberikan kabar yang sangat buruk melihat api neraka bau busuknya udah di apa namanya dihimpitkan oleh kumpulan itu dia pun mengatakan ya robb bila itu pengisah udah jangan sampai hari kiamat itu ditegakkan kenapa lebih barang lagi pasti bahkan dalam diwajah yang lain pak bu itu ketika malaikat bertanya man robb siapa Tuhan mau gak tau sama malaikat itu dipukul pakai palu yang sangat besar dia pun teriak dengan teriakan yang semua makhluk Allah mendengarnya kecuali manusia dan jin gak dengar hewan pun mendengarnya hewan mendengar ceritanya itu mendengarkan seluruh rahmat semesta subhanallah siapa dipukul itu bagaimana itu itu baru di kuburan bagaimana setelah dari kuburan maka mereka gak berharap ada nyari kiamat udah disini aja lah ini masih unding mungkin itu loh setelahnya itu selama-lamanya selama-lamanya itu kadang orang kafir satu kali lagi ya kadang orang mu'min kadang orang mu'min bagaimana kadang orang mu'min itu sangat berbeda dengan orang-orang non muslim kata rasul salam kalau hamba yang beriman mau meninggalkinya mau menyambut kehidupan akhirat maka datanglah turunlah para malaikat dari langit dengan apa dengan wajah yang berseri-seri wajahnya itu mirip matahari di pagi hari Masya Allah bersinar mereka membawa kain kafan dari sorga lembut halus putih kalau kita melihat pengen masuk pakai itu serta membawa minyak wangi yang diambil dari sorganya Allah subhanahu wa ta'ala sangat wangi harumnya mereka pun duduk di sampingnya dan sebanyak mata memandang seperti tadi jadi banyak kepada para malaikat yang datang sampai datanglah pemimpin mereka malaikat maut duduk di samping kepalanya serai mengatakan ayatuhan nafsu wa'i jiwa yang baik keluarlah menuju ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala maka roh itu keluar dari jasadnya gamatasi lulukotoro min fisiko jadi dia rohnya keluar dari jasadnya seperti tetesan air ketika air itu dari tempat tempatnya yang dari kulit jadi gimana kalau kita ada bejana itu bejana kalau di ada tempat air sekarang kan botol kalau dulu itu tempat air itu dari kulit kalau kita kendilah kalau gak bisa kulit kendih kendih itu kalau dibuka akhirnya yang keluar itu kayak halus banget halus banget seperti itu jadi jasad orang beriman ketika diambil rohnya dia keluar tasilu gamatasi lulukotoro fisiko jadi dia keluar seperti cucuran air dari kendih tadi dari wadah kulit jadi halus banget gak ada rasa sakit sama sekali terus dia ambillah sama malakut langsung dijemput oleh para mereka yang lain disini-sini kita bawa dimasukkan ke kain mauri yang dari surganya Allah terus dikasih minyak wangi dari surganya Allah tadi mereka pun membawa ke langit pertama minta dibukakan buka pintunya mereka disana banyak-banyak mereka mengatakan ma hajar roh siapa ini yang sangat wangi yang sangat baik mereka mengatakan fulan bin fulan dengan nama yang paling terindah yang pernah diadip di dunia fulan bin fulan disebutkan ketika dibuka pintu langsung dibukakan pintunya masuklah ke langit pertama di langit pertama semua para malekat yang menunggu di langit pertama ikut mengiring jenazahnya ke langit kedua di langit kedua sama ini rohnya siapa ini fulan bin fulan yang paling baik terus dibukakan pintunya langit kedua menaik ke langit kedua semua malekat langit kedua itu ikut mengiring jenazahnya ke langit ketiga sampai ke langit tujuh sampai langit kejujuh sampai disana Allah SWT mengatakan apa uktubu kitab abdi fi aliyin tulis ya hambaku ini didaftar nama bentuk surga meliyin itu wa'idu abdi kembalikan rohnya ini ke tanah lagi karena apa karena kita diceritakan dari tanah ya kan terus dikembalikan ke tanah lagi terus dibangkitkan dari tanah lagi ketika jasadnya dikubur rohnya sudah sampai ke langit tujuh sama Allah disuruh kembalikan lagi ke jasadnya sudah kembali datanglah dua malekat munkar nakir dia pun bertanya siapa Tuhan dia dengan tegas lantangkan rob ya Allah Tuhan kodal Allah subhanahu wa ta'ala terus ditanya lagi apa agamamu dia pun menjawab dini al-islam agamamu islam agamaku islam terus ditanya lagi siapa laki-laki yang diutus kepada kalian dia pun mengatakan huwa rasulullah dia adalah rasulullah sallallahu wa ta'ala ditanya lagi apa ilmu yang kamu pelajari dia pun berkata aku membaca Al-Quran Al-Qur'an aku beriman kepada semua isi yang ada dalam Al-Quran Al-Qur'an aku mempercayainya semuanya tiba-tiba datanglah firman Allah dari langit dia mengatakan ansaddaqa abdi hambaku jujur hambaku benar hambaku telah mempercayai semuanya maka fa'afirishuhu minal jannah tebarkan permadan dari surga dikelar tadi permadan dari surga kerpet dari surganya Allah s.w.t terus walbisuhu minal jannah kasih pakeyanda di pakeyanda di pakeyanda bukakan pintu menuju surganya Allah s.w.t jadi dia melihat di surganya nikmat banget nikmat banget disana ada bidadari ada buah ini ada minuman ini semuanya ada dibuka pintu untuk menuju surganya Allah s.w.t tiba-tiba datanglah seorang laki-laki ya tentunya ketika dibuka pintunya pintu surganya langsung lah keluar apa keluar harum dari surga keluar apa namanya bau yang sangat enak untuk di dihirup lah angin sepoi-sepoi ya surga taman besar terus kuburannya ini yang tadinya satu meter tiba-tiba diluaskan sama Allah s.w.t diluaskan berapa meter sampai sejauh mata menang-mandang jadi kalau mata menang-mandang kesana sampai itu usahakan-akan dalam ruwajan itu kita itu di kuburan seperti kita di dunia sendirian mau pergi ke Saudi mau pergi ke Yemen terserah mau pergi ke naik motor naik apa namanya naik pesawat sangat luas untuk orang beriman subhanallah bahasa Arabnya diluaskan kuburan itu yang tadi satu meter dia merasa luas banget sejauh mata dia menang-mandang luas terus tiba-tiba datang ke seorang laki-laki yang mana wajahnya sangat ganteng bagus berseri-seri bajunya juga bagus masih baru ta'i burih baunya sangat wangi dia pun mengatakan abshir billadhi ya surruk bergembiralah bergembiralah dan kabar yang akan membuat kamu bahagia ini adalah hari yang dimana Allah merang janji kepadamu terus dia pun akan meman-antah siapa dirimu wajahmu itu kesakankan mendatang kabar gembira dia mengatakan anak saya adalah amal solehmu selama ini maka dia pun mengatakan apa setelah melihat kabar gembira itu melihat surganya Allah SWT dia akan mengatakan ya Rabbi aku misah udah cepat kiamatnya cepat disegerahkan nah biar apa biar saya kembali sama anak istriku biar merasakan surganya Allah SWT itulah keadaan orang-orang yang beriman semoga Allah SWT menegukan kita hati kita di atas iman kepada Allah SWT Allah menegukan kita di atas kekitan kepada Allah SWT sehingga kita bisa merasakan kematian dan husnul khawatimah amin ya rabbal alamin udah isya sekian semoga Allah berikan kita hidayah taufiknya kita tutup dan doa kafir majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu ala ilah lantai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh